musik 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 hari ini adalah latihan terakhir persiapan tim AH untuk media crash musik woi musik 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 oh, lepang landu ini, jadi eluwi kelas lahir, atas hal ini tadi kontrol langsung simuti langsung weee siiii aaaaaaa musik 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 Halo guys, kembali lagi, lagi kembali di El Rumi TV Hari ini kegiatan gue adalah Seperti yang kalian lihat disini Media Clash Beach Games Hari ini adalah latihan terakhir persiapan tim AH untuk Media Clash Season 2 Dan kali ini kita latihannya berada di Jakarta Timur Kita sudah menyewa sebuah lapangan yang pasir Supaya bisa bersiap-siap Karena kita akan melawan tim dari Kui Seperti yang kalian tahu Ada saya memasuki bursa transfer Kalau di Media Clash pertama gue ada di tim Rans Sekarang gue ada di tim AH Jadi sekarang kita persiapkan untuk melawan tim Kui lagi Apakah gue akan menang lagi melawan tim Kui? Sekarang kita mau share-share dulu Apa lu? Tidak ada di jadat, takutnya kan aku udah desain ini lagi Bener Oh Rik tuh, habis sederhana Ya Kemi sederhana Teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ya Dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya Biar selalu dapat update video-video terbaru dari El Rumi TV Kepa nih, kepa Wey Ini lagi lebih gila Oh dia mau share-share siapa aja nih emang? Kamu kasih ya? Makasih banget Sana-sini mau Tapi baik tau dia Baik banget, dia mau share-share bersama aku Aku bilang kalau gue nanti gak dapet filmnya mau aja ya Gimana sih kamu parah banget jadi cadangan anak-orang Enggahlah Eh, fokus-fokus itu kayak gitu karena-karena Gimana? Gue besok sih ini? Jogging sama dia Masih boleh Masih boleh Kalau jogging, iya kalau jogging main bolanya jadi... Saatnya lalu gak habis Kalau begitu ya, saatnya lalu gak habis Ini udah udah bulan-bulan Atau abis dia Gimana sih? Antara bola sama lapangan ya? Sama pasir ya? Ya, sama pasir Oh lari sama bola? Iya Aku ikut dua cabang olahraga aja Sama kayak El kita cabang bola dan bentengan Karena volley kita Belom sejago itu Terus takut jadi beban untuk tim Jangan gak sabar banget tanggal 19 kan Yang belum beli tiket Jangan lupa beli tiket Cek aja di Media Clash 2.0 ini Apa penjualannya jadi Jangan lupa untuk datang Jujur ya, El tuh paling jarang datang latihan Ya, tapi gak masalah Karena aku juga Ini kita lagi Mereka lagi latihan bola tuh cowok-cowok Terus, kita waktu itu udah sempet latihan bareng Sama Sean gitu-gitu Dan nih Ngerasain Ini yang rasanya dipasir sama beda Ini ngap banget Bersih 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 Kali ini Berbeda sama Lapangan yang di Ancol kemarin Di sini Di sini Pasirnya jauh Jauh banget Lebih Tebel Jadi Untuk Aduh Napas dulu Bersih 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 Jadi untuk melangkah Lebih berat lagi Nah ini yang Sekarang gue ingin tanya sama Timnya tuh Pasir mana yang kita gunain Maksudnya gue supaya bisa menyesuaikan Antara Pasir yang dalam begini Atau pasir yang kayak kemarin di Ancol yang gak terlalu dalam Ya bukan lebih bagus kalo latihannya dalam Ntar kalo yang gak dalam malah jadi Ya iya sih Emang bener sih Ya Namanya juga alasan orang capek Yalah Kita harus lebih kuat Supaya nanti walaupun lapangannya Gak setebel nih Jadi kita bisa lebih kuat Aduh Aduh Siapannya masih jauh kali Kita masih sebenernya gak punya basic Main volley sama sekali nol Main benteng baru gak punya basic Bola punya basic tapi ini bolanya pasir Jadi Challenging tapi kita tetep semangat Jadi kita ajak sparing anak sini aja ya Gua aja kira itu Tau gak? Main ya Mau main gak? Mau main gak? Sparing, sparing Sparing gak? Ayo 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 Yang paling jago Yang paling jago loh Yang paling jago loh Yang paling jago loh Ayo 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 Abis ini kita mau latihan Paling gak tahu cara Cek Ya kan Kebetulan dapet lawannya begitu Daripada gak ada kan Latihan free kick dulu ya tak menin tak Latihan bola mati aja Lumayan kalo bisa golin Dua dari tiga dan free kick Ya sih bener Kipernya kan juga pasti gak bukan kipen kipen Yang penting L dua akang Aal 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 dua akang Aal 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 Satu Dua ini lagi mencoba mencari formula yang paling puas untuk menendang coba bentar kita bikin praktik, jadi lu kan di belakang umpan, gue di depan ya gue belajar kalau ini umpanan dari lu oh lepanan lu, dari eluwi ke atas hal ini, kita dikontrol langsung kira-kira gitu ya, chemistry kita harus lebih bagus ya jadi latihan, latihan, latihannya latihan selebrasi kita tuh udah nyantai, karena ada el bos kita juga jago nya besar apa dadah kipan, duluan el tindak lurahan tuh bola tapi kira-kira cabang yang diandalkan apa nih buat 5H? gak ada sih kebetulan, kita gak ada ngandelin cabang apa-apa kita noting tulus, yang penting kalau menang alhamdulillah kalau enggak ya memang udah nasib terus buat anbot hatim yang udah ada citra-citra gimana nih? strategi strateginya, kita mungkin pakai strategi marketing aja ya tapi nonggolin muka, tapi gak main teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ya dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya biar selalu dapat update video-video terbaru dari El Rumi TV lu beneran siap lawan kita gak? siap dong bener? siap kita jago-jago loh? iya siap jadi bener? iya siap oh keren, ayo kita main bola bro yuk ayo masuk bang ayo masuk bang iya siap lagi di Indonesia wah gitu iya siap udah ada alatnya udah ada alatnya cepet banget terlalu ya efeknya kukil ini anak nanti oh pengantin nah ini udah siap nih ntar patah-patah kaki gak apa-apa nih ya gak bakalan gak bakalan asik emang di kapalan pada udah udah bisa gua mau freaky dimanapun itu gak boleh dijaga langsung boleh langsung lu juga pelanggaran kesini disini lo pelanggaran disini syuting gitu ya disini syuting tapi ada ada adik kipat kalau disini udah langsung penalti oh iya kalau disini udah langsung penalti gua jagonya langsung penalti gua jagonya diving ini kan ada ini pokoknya nanti kan kita gak pake saking jagonya tau gak? gua di jaman SMA tiap di tackle beneran gak pernah pelanggaran karena dia kena diving saking syutingnya diving tapi kalo misalnya misalnya di oper nih free kicknya boleh kan? boleh kan gak ada yang jaga ini intinya gak ada yang jaga oke gua langsung masuk oper gitu boleh jaraknya mereka kan pokoknya mereka boleh kalau gitu kalau gitu jadi soal satu jadi intem kan yang ada di depan sih gak enggak 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 lima satu perempuan lebih kuat di belakang lima satu perempuan at least satu perempuan kamu doang ya mas at least satu perempuan di lapangan you 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 at least satu orang atau kamu coba 3 menit nanti kita ganti lagi bisa sebenernya gua tiba peraturan ganti substitutnya kapan aja bisa kan? bener tapi bola mati oke berikutnya adalah bentengan jadi kalo bentengan peraturannya yang membedakan adalah abis lu kena tangkap lu akan ketangkep di benteng tetapi habis lu dibebaskan sama temen itu tuh yang habis dibebaskan gak boleh ditangkep jadi reset mereka harus balik lu habis itu lu yang habis dibebaskan juga boleh langsung balik atau langsung tangkep-tangkepannya main wilayah kan? main wilayah betul nanti kita ada 6 wasit di dalam lapangan jadi 6 wasit ini yang akan melihat every game every game pointnya sama kita pake sistem golden touch golden touch golden touch itu basically main kayak biasa tapi yang pertama kali ketangkep dia yang menang dia harus menang dia yang menang kalau sama-sama diem di tempat doang gak ada yang maju nah itu yang kalian harus lebih improvise untuk lebih ngeboh aja gitu terus urutan mainnya apa dulu? pertama volley bentengan bola bola terakhir bola bertanya gue lupa 12 x 3 ya guys waktunya semi bersih 12 menit x 3 oh 3 babak skornya nyambung atau setiap babak nyambung emang 3 babak boleh? enggak kenapa pilih L untuk tim lo? karena L emang udah sering main bola dari dulu dan gue yakin dia dibola akan sangat membantu thank you air ruby hari kita udah selesai latihan pertama kita latihan volley terus kita latihan eh volley maksudnya nenang volley ya bukan main volley latihan volley kita latihan dribbling kita latihan dribbling terus congkel oh congkel sekarang kita sepertinya sudah lumayan mendapatkan rasanya main di pasir dan sepertinya kita sudah mendapatkan lawan yang cukup sepadan dengan kita yaitu akam cfc anak kampung sini mereka sudah siap lawan kita ya namanya juga uji coba kan kita masuk langsung lawan yang kita lagi dua ya tak ini katanya juara disini loh kamu juara disini ya bagus ini kita lawannya mereka nih tapi kita keepernya anak kecil aja oh boleh siapa yang jadi tim aku jadi keeper siapa yang bisa siapa yang bisa ronaldo 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 tapi keeper kamu ya orang gede ya coach wikir lu tim gue coach keeper disana ya yuk gue belakang lu belakang gue belakang gue sayap oke jadi kita tes dia main langsung ya oke terus keepernya siapa dulu mau ngetes lu ya lu gak bisa main oke kita dari situ ayo balang mereka oke di belakang oke di belakang eh enak mereka ini oke oh udah ada gitu ya wah gini lu gak bangsa ini tuh baru ngikutin lepas lepas aroh apa 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 lumayan juga lu ada tegiran lumayan ini kuikit kuikit Emang inilah pangannya mereka, inilah pangannya tiap hari. Terima kasih telah menonton! 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 Mungkin pas harinya cetek, jadi kita udah terbiasa dengan tentable Jadi gak terlalu capek, karena ini capek banget jujur Dan abis ini tim AH juga ada latihan volley Karena gue gak ikut volley, karena gue cuma ikutnya bola pantai dan bentengan Jadi sekarang waktunya gue pulang Untuk kalian, makasih udah ikutin vlog ini Jangan lupa episode berikutnya, pastinya dong, media clash, kuih melawan AH Saksikan terus LRumiTV, bye-bye Jangan lupa subscribe dan like LRumiTV Mantap Loud Ah, buena Terima kasih.